ngasih paham nih ada yang nginjak lagi eh nginjak-nginjak baik nggak tahu yang jagain siapa ya nice sekarang kita akan menang oke ya ini enak banget sih sebut spon respon terpah dulu ya enggak ada yang muncul kawan Oke wuuu langsung ratain aja mah bro you got friends in me you got a friend in me ayo what's up my bro apa kabar semuanya jadi kali ini mah bro Ocah bakal mau pakai RPD ini udah lama banget ya dan kebetulan season ini tuh dibuff nih Ocah belum merasain gimana rasanya RPD ini setelah dibuff di ranked ya mah bro ya wah harusnya sih lebih menggokil ya mah bro ini senjata legendaris banget sih mah bro ya siapa sih yang nggak tahu RPD ya mah bro dan dulu di awal-awal season juga ini tuh sering banget dipakai nih sama player-player COD ya mah bro ya jadi yuk let's go Ocah penasaran nih gimana rasanya setelah dibuff ya mah soalnya ini senjata tuh ya sudah lama di kalahkan oleh saingannya sendiri ya di LMG seperti holger mah bro atau chopper ya itu peminatnya lebih banyak daripada RPD tapi Ocah nggak tahu nih apakah setelah dibuff ini ini senjata RPD peminatnya makin banyak apa enggak mah bro makanya Ocah tes ya soalnya Ocah pas kemarin scrim ya lawan tim musuh orang luar itu ada beberapa dari mereka yang player supportnya pakai RPD mah bro Ocah nggak tahu ini worried banget atau enggak ya mah bro ya jadi yuk let's go deh pada kita penasaran langsung coba saja mah bro Oke mabrumar kita rasakan ya sensasi menggunakan senjata ngendok handal ngobrol ya ini mantep banget dah pokoknya kalau kalian mau ngendok pakai senjata Oke sorry bos apa tuh ngomong apa tuh dia mah bro ya Om the Bante sorry kalau jago bos sorry kalau jago kita lihat tapi siapa yang lebih jago Oke mana bos lurunya reload dulu ya bos nah jangan lupa rilas kawan waduh 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 dibokong nggak tuh ya Allah kawan bisanya bokong saja dia mabruya kasih paham men ini enak banget sih mabruya harusnya pakai di map-map yang lumayan besar gitu rangenya Oke mana musuhnya woooow sih paham nih ada nginjak lagi eh nginjak-nginjak bahaya nggak tahu yang jagain siap eh oke tarik dulu dah kan perlu pelurunya mau habisi mabruya harusnya tanpa reload ya harusnya Ocah yang 200 peluru nih pelurunya tapi Ocah cuma yang 100 karena ya Ocah cobain aja tes mana yang enak mana kan Wow we lost B nggak tuh mau di capture aja mah bro mana musuhnya enggak ada yang muncul woi mati dia mabru mantap telah ada yang capture nggak tuh orang ganggu banget mabru ngambil C ya walau ada orang lagi di sini nah disitu mabru lah melakukan capture C nya aduh temen kita nih ayolah jadi tukang capture dong kawan-kawan biar Ocah meratakan musuh-musuhnya ya kan Oh mati dia kan oke mabru kita udah di round selanjutnya nih lumayan lah ya round pertama 19 skill di map kecil lagi ya kan oke mana musuhnya mabru waduh jangan sampai keambil ya kawan mantap sekali mabru shakarshi loh loh anjingnya keren ya mabru mantap sih anjing musuh ini eh kena shakarshi dia ya maksudnya anjing temen kita anjing musuh lagi oke mabru mantap mana lagi musuhnya wajan ambil waj waduh ah gimana sih temen kita nggak ada yang jagain mabru ya Allah luar lu kok nggak kena sih yuk 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 mati ayo ada yang mau bantuin nggak oke mabru tuh rasakan lho 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 dibokong moca ih tukang bokong mulu loh mabru ya asem sekali tetap santai karena kita akan tetap menang ya ya Allah dibokong nggak tuh eh ada yang mau ngambil ah rupanya mabru iya nice bro sekarang kita akan menang oke mana musuhnya sih mau bro ada net nggak yuk 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 mantap tapi kok ada chopper gunner cuy temen kita juga toxic mah bro toxic sekali temen kita nih ayo iya eh kita bunuh saja mah bro oke ayo anjing iya kena anjing enggak gue sama kita toxic banget jadi begini rasanya di game no persistent hahaha tapi tetap ocvp si mabru di game ini ya tapi lucu loh aduh 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 kawan anjing 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 keren banget karakter oce mabru ya oke mabru cuo udah di dalam game ya teman-teman yiii kita langsung hajar saja mabru ya iya ini enak banget sih buat spawn trap spawn trap mabru ya nggak ada yang muncul kawan oke oke wooooooooohouuu love Ganze ratain aja mabru wooooo waduh waduh wadub waduh kenapa ocezemmati mabru ya yak Udah nggak apa-apa lah ya lumayan juga ok le lumayan besar loh lamination akuri cesatanya biasa 9-5 Iya mati dia Kita wallbang wallbang Iya mati dia kena wallbang Disampaikan gak temen-temen Oca parah banget dia Iya mati dia Lagi kita kasih pump Oke Lumayan Oke Mana lagi musuhnya Kita kasih paham aja cuy Kalian tuh yang gak banyak gerak nih Senjata Oca rekomendasi banget sih Kena ulti Oca Ya kelemahannya sama ulti Kalian nih cukup ngedok Pake senjata ini Nungguin orang dateng ya Ke kalian Musuhnya Otomatis sih Yakin lo Cak Kita tunggu ini ya Nah kan Itu sih disampaikan temen kita sama bro ya Danji kawan Bahaya sekali ini anjing nih Anjing lebih mengerikan dari player sama bro Sini ada orang Kamu terbokong Pelurunya gak habis-habis lagi kan Mantep dah Oke Ada orang diatas nih Oke Langsung rata ye Ayo injak Jangan lupa injak kawan Kita pasti akan memenangkan matchnya Oke Oke mantap Shaka R.C. Shaka R.C. Maju lo kamu na Mantap mabro The best ya Wah Kita bunuh saja mabro Predator missile coy Waduh chopper gunner Tidak Ini dia Yang tidak ditulis Tumpu warga mabro Ada Pesawat pula Aduh Chopper Chopper Lihatlah Lihatlah musuh pampai ini kawan Ini xxp tuh mabro Catat ya namanya ye Patut di maki-maki orang ini Astagfirullahaladzim Noob banget sih mabro ya Orang yang pake persistence Noob banget lah pokoknya Tuh Itu orang noobnya tuh Oca Bunuh mabro barusan Biasa Oca persistent Oh Mati semuanya Wow Dan kita menang mabro ya Mantap deh RPD Keren deh Kalian harus pake mabro ya Cuman ya gitu Berat banget lah Itu aja berat sekali mabro ya Apalagi sekarang udah di buff ya kan Yah Jadi ini gunsmith atau attachment ya Kalian tinggal lihat saja mabro Oca pake monolity suppressor OEC heavy barrel Terus Oca pake no stock OEC laser tactical nih Yang ketutupan sama facecam Terus yang terakhir Oca staple grip tape Mabro ya Kenapa Oca pake staple grip tape Kenapa gak munisi Atau apa ya mabro ya Oca merasa nih Kalo udah pake heavy barrel nih mabro ya Damage range nya udah bagus Recoil udah oke Bullet spread penyebaran pelurunya nih Udah lumayan Bagus lah Nah Tapi Kelemahannya tuh Liat tuh mabro ya Itu ADS time nya tuh Jadi lambat mabro ya Plusnya banyak banget Terus kalo misalnya Oca pake staple grip tape Mabro itu Agak sedikit ngurangin lah ya Walaupun recoil sama ADS bullet spread nya Juga dibikin agak sedikit jelek Mabro Kayak gitu Tapi tidak apa-apa ya Oke Disini Oca juga pake no stock Tapi masih worth it sih Masih worth it ya Dan Oca pake monolithic suppressor Biar Oca tidak ketahuan ya Tembakannya dari mana Kalo nembak mabro ya Aduh Tapi Oca jatoh mabro ya Aduh waduh waduh Dan yaudah mabro Kini kita ucap untuk video kali ini Mabro kalo kalian suka sama video Jangan lupa subscribe Dan aktifkan loncengnya mabro ya And yep See you mabro Dede semuanya Yaudah Dede semuanya See you Next Sampai jumpa